Pemirsa setiap tahun Satgas Waspada Investasi dan OJK terus menertibkan keberadaan infrosan investasi legal atau bodong. Namun selalu saja masih ada masyarakat yang menjadi korban janji manis keuntungan materi pelipat ganda, sehingga rela menginvestasikan uangnya dan tidak menyadari menjadi korban penipuan berkedok investasi. Apa yang menyebabkan korban investasi bodong terus bermunculan? Apakah karena pengawasan dari otoritas keuangan yang lemah? Mari kita simak dan cek fakta bersama Ami Ardini. Ami, silakan. Ya, terima kasih Marvin. Memang benar pemirsa bahwa penipuan berkedok investasi hingga kini masih terus meresahkan masyarakat. Nah, ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu. Keberadaan pihak-pihak yang mengiming-imingi masyarakat untuk kaya secara instan ini pun terus saja bermunculan. Walaupun sudah banyak yang ditutup atau ditertibkan oleh OJK, ataupun juga dijatuhi fonis hukum akibat aksi penipuan yang mereka lakukan. Nah, fakta yang menarik dari kasus investasi bodong selama ini di Indonesia adalah jumlah korban dan kerugian yang semakin besar dari tahun ke tahun. Kita akan lihat data berikut ini. Ya, ini dia. Kalau kita lihat dari keterangan yang diberikan oleh OJK pada akhir tahun 2019 lalu, dalam tiga tahun terakhir saja, ini bisa dikatakan jumlah entitas atau perusahaan yang ditindak oleh Satgas Waspada Investasi, ada ratusan jumlahnya. Di tahun 2017 ada 80 entitas yang ditindak. Kemudian kalau kita lihat lagi di tahun 2018 kemudian menjadi 107 dan sampai dengan akhir Oktober 2019 ada 263 entitas yang ditindak. Dan tindakan ini bermacam-macam mulai dari dihentikan operasionalnya dan juga di blokir website atau situs yang mereka gunakan. Nah, entitas-entitas ini pun bermacam-macam bentuknya. Tidak hanya P2P lending, kemudian ada juga yang berbentuk kooperasi, ada travel umroh atau usaha yang bisa dikatakan tidak jelas perizinannya atau tidak jelas jendrungannya. Nah, kerugian ditimbulkan dalam 10 tahun terakhir pun ini tidak bisa dikatakan sedikit atau dianggap remeh. OJK bahkan memperkirakan sepanjang 2008 sampai dengan 2018, ada 88 triliun rupiah uang masyarakat yang hilang karena menjadi korban investasi bodong. Nah, untuk jumlah korbannya sendiri memang tidak bisa diketahui secara pasti. Kalau kita lihat ini jumlah korban karena dalam banyak kasus banyak pula korban yang enggan untuk melapor. Tetapi sebagai gambarannya ini bisa Anda lihat di sini, dalam beberapa kasus besar yang terjadi belakangan ini jumlahnya cukup banyak. Kalau kita lihat ada di kasus kooperasi Pandawa, ini korbannya 5.649 ribu orang. Kemudian di kasus investasi emas PT CSI, ini ada 170 ribu orang. Lalu di travel umroh ada 164.757 orang. Ini travel umroh, ini ada di situ first travel, kemudian ada juga abu tur, dan juga ada travel umroh lainnya. Lalu ada juga kasus Dream and Freedom yang ada 700 ribu orang korban dalam investasi bodong ini. Selanjutnya pertanyaannya yang paling penting dan yang kita ketahui adalah, mengapa bisa sampai ribuan masyarakat begitu mudahnya tergiur janji manis atau ya ada yang mengatakan bahwa janji surga dari investasi bodong. Kita lihat, memang ada beberapa penyebabnya jika kita tanyakan langsung ke korban. Nah yang paling pertama ini adalah, karena namanya juga investasi, maka siapa yang tidak mau keuntungan yang besar, cepat dan juga instan. Nah ini dia, jadi ingin cepat kaya secara instan. Nah lalu rata-rata penipuan investasi bodong ini menawarkan atau berkembang lewat internet, sehingga korbannya pun sudah tidak lagi pandang latar belakang kelas sosial ataupun pendidikan. Banyak sekali orang-orang yang melek internet pun akhirnya menjadi korban investasi bodong. Dan dari sejumlah kasus juga dijumpai bahwa selebriti secara sengaja ini digunakan untuk menarik minat calon nasabah ataupun calon anggota. Nah seperti halnya memasarkan produk baru, maka banyak masyarakat yang serta-merta percaya ketika artis idola atau sosok yang mereka kenal di layar kaca meng-endorse produk investasi itu. Dan kadang endorse dari selebriti ini bahkan mengalahkan fungsi verifikasi atau pengecekan yang mestinya dilakukan oleh setiap calon nasabah ketika mereka hendak menginvestasikan uangnya. Nah secara umum ada dua cara menjerat yang banyak digunakan oleh berbagai investasi bodong ini. Kita akan lihat. Yang paling pertama, ini yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan skema ponzi. Ciri-ciri dari skema ponzi ini adalah menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi. Nah ini bahkan ada yang menjanjikan sampai dengan 30 persen. Di Indonesia pun rata-rata perusahaan yang menjalankan berkedok investasi menggunakan skema ponzi ini juga menawarkan margin keuntungan yang sangat tinggi yaitu 30 persen per bulan. Nah misalnya kita ingat dulu ada SMS Nusa lalu Local Wisdom atau Lokwis atau kooperasi Pandawa yang heboh di tahun 2018 lalu yang menawarkan keuntungan 10 persen. Tapi tetap saja ini bisa dikatakan tidak masuk akal untuk hitung-hitungan investasinya. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena rata-rata bunga deposito tertinggi saja adalah 0,53 persen per bulan. Berarti dalam satu tahun ini jatuhnya hanya 6,45 persen saja dan reksadana saham itu bunganya per bulan 2,5 persen. Lalu satu tahunnya berarti 30 persen tapi ini per tahun. Lalu ada P2P lending yang tertinggi saja bunganya 1,25 persen per bulan atau 15 persen per tahun. Nah ini juga yang digunakan oleh investasi bodong yang baru terungkap akhir-akhir ini yaitu memilas yang bisa menjanjikan dengan 7 juta maka Anda bisa mendapatkan sebuah mobil atau top up 100 juta bisa mendapatkan mobil sport berharga miliaran rupiah. Makanya tidak heran ketika menggunakan skema ponzi makanya banyak juga orang yang dapat terjerat dalam waktu yang sangat singkat. Nah kemudian cara lain yang juga banyak digunakan yaitu ketika menggunakan modus agama. Nah ini sangat menarik pemirsa karena modus agama ini menarik untuk sejumlah pihak karena label berbau agama ternyata membuat banyak korban merasa lebih aman dan juga percaya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa upaya yang dilakukan agar masyarakat pun tidak banyak yang menjadi korban? Kita lihat, ya upaya pencegahan dari sisi pemerintah dan aturan perundang-undangan ini sebenarnya sudah ada aturan hukumnya. Nah selain itu juga OJK punya undang-undang sendiri yang mengatur ketika perusahaan yang melakukan penipuan ini berkedok investasi berbasis online. Kalau kita lihat, dari aturan hukum di KUHP ada pasal 378 ini mengatur soal siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dan lain-lain. Dan ada ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, untuk kerugian untuk para investor ini sudah diatur di pasal 20 perma 13 tahun 2016. Ini mengatakan bahwa kerugian yang dilami oleh korban ini bisa dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi. Nah ini melalui gugatan perdata. Selanjutnya, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Nah siapa yang harus bertanggung jawab ketika banyak investasi online, investasi maupun itu online maupun tidak, yang ternyata merupakan investasi ilegal atau investasi bodong. Sebenarnya sejak tahun 2007 sudah dibentuk lembaga yang bernama Satgas Waspada Investasi. Nah Satgas Waspada Investasi ini terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama ada dari regulator, ada OJK di situ, ada BI. Kemudian ada juga dari BKPM, Kementerian UKM, ada Penegak Hukum, ada Polri dan juga Kejaksaan. Sementara didukung juga oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan juga ada PPATK di situ. Satgas inilah yang memiliki tugas diantaranya untuk menginventarisir dan menganalisa kasus investasi ilegal, kemudian menghentikan, menghambat maraknya kasus investasi bodong. Jadi ketika kita bicara soal pengawasan, maka inilah tugas yang paling diperlukan bagaimana memperkuat tugas untuk mengawasi, menghentikan dan juga menghambat maraknya kasus investasi bodong. Kemudian yang tidak kalah penting ada tugas lain yaitu meningkatkan koordinasi penangan kasus, melakukan pemeriksaan dan ini dia, edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Karena kita tahu inilah poin penting ketika kita ingin menghentikan tidak banyak lagi masyarakat yang menjadi korban. Nah lewat sosialisasi ini bagaimana mengenali investasi ilegal atau bodong? Karena perlu diingat bahwa pemirsa otoritas keuangan seperti OJK tidak bisa menindak atau bertanggung jawab jika lembaga keuangan yang melakukan penipuan itu ternyata tidak terdaftar resmi. Nah inilah kemudian celah yang harusnya menjadi perhatian semua pihak, apalagi bagi para calon nasabah. Karena jika sampai ada penipuan berarti ini bisa dikatakan disebabkan oleh kelalaian pribadi. Nah karenanya harus sangat waspada dan lagi-lagi jangan gampang termakan bujuk rayu imbing-imbing keuntungan besar dalam waktu singkat. Jangan sampai bukannya untung malah jadi buntung. Itu dia fact check untuk kali ini kembali ke Marvin. Silahkan. Pesan yang sangat mengenal sekali tentunya bagi keadaan yang sekalian dihadapi oleh banyak orang saat ini. Terima kasih Amar ini untuk memaparannya dalam fact check. Bermin saat setiap tahun Satgas Waspada Investasi dan OJK terus menertibkan keberadaan informasi investasi ilegal atau bodong. Namun selalu saja masih ada masyarakat yang menjadi korban janji manis.